Hukum 2 termodinamika secara spontan dalam arah kebalikannya Jadi kalau dari suhu tinggi ke benda bersuhu rendah itu dapat secara spontan Namun kalau sebaliknya dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi ini tidak bisa secara spontan Jadi diperlukan suatu usaha Kemudian pernyataan kedua hukum termo yaitu tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar Jadi contoh mesin kalor di dunia nyata adalah sepeda motor Jadi untuk sepeda motor ini kalor yang dihasilkan oleh bahan bakar ini tidak seluruhnya diubah menjadi usaha Ada beberapa energi yang berubah menjadi gas buang Selanjutnya yang ketiga Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversible terjadi dan bertambah ketika proses irreversible terjadi Jadi entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversible adalah delta S sama dengan Ki per T Ki adalah kalor yang diserap sedangkan T adalah suhu mutlak sistem Kemudian delta S ini adalah perubahan entropi Contoh soal ke delapan tentang perubahan entropi Suatu gas ditekan ke atas sehingga suhunya tetap yaitu sebesar 27 derajat celcius seperti ditunjukkan pada gambar Selama kompresi pada gas telah dilakukan usaha sebesar 650 J Perubahan entropi yang dialami gas adalah Jadi disini diketahui gas ditekan pada suhu tetap Ketika suhu tetap artinya perubahan suhu atau delta T nya sama dengan 0 Ketika delta T sama dengan 0 atau proses isotermal Maka delta U yang bisa dicari dengan persamaan 3 per 2 Nr delta T sama dengan 0 Karena perubahan temperaturnya sama dengan 0 Kemudian T nya 27 derajat celcius Kalau kita ubah ke Kelvin maka ditambah dengan 273 Hasilnya adalah 300 Kelvin Selama kompresi gas telah dilakukan Dilakukan maka disini W nya kita tambahkan negatif 650 J Yang ditanyakan adalah perubahan entropi Perubahan entropi Atau delta S Ini yang ditanyakan Kita hitung menggunakan persamaan Ki per T Nah disini Ki adalah W ditambah dengan delta U W nya adalah min 650 Kemudian delta U nya 0 Kemudian kita bagi dengan 300 Maka hasilnya sekitar min 2,2 Jawabannya adalah C Selanjutnya penerapan hukum termodinamika Yang pertama adalah siklus karnot Siklus karnot ini terdiri dari 4 proses Yaitu 2 proses isotermal Nah proses isotermal ini terlihat pada Proses AB Dan juga CD Kemudian 2 proses adiabatik Proses adiabatik itu adalah proses BC Dan juga DA Nah perbedaan antara isotermal dengan adiabatik Ini sama-sama melengkung Namun untuk adiabatik ini grafiknya lebih curam Kemudian usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum 1 termodinamika Adalah sebagai berikut Jadi nanti W itu sama dengan Ki 1 min Ki 2 Ki 1 adalah kalori yang diserap Sedangkan Ki 2 adalah kalori yang dilepas Sedangkan W adalah usaha yang dihasilkan Jadi tidak semuanya energi itu diubah menjadi energi yang positif Yaitu usaha Namun disini ada semacam gas buang yang disimbolkan oleh Ki 2 Atau disebut juga kalor yang terlepas Selanjutnya kita akan bahas mengenai mesin kalor Prinsip kerja mesin kalor sesuai dengan siklus karnot Yaitu mesin kalor menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi sebesar Ki 1 Kemudian menghasilkan kerja sebesar Ki 1 dan membuang sisa kalornya ke reservoir bersuhu rendah sebesar Ki 2 Jadi nanti besarnya usaha atau Ki 1 adalah Ki 1 dikurangi dengan Ki 2 Jadi penerapan mesin kalor dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah sepeda motor Jadi sepeda motor ini menghasilkan usaha dari hasil pembakaran bahan bakar Jadi teknisnya bahan bakar tersebut dipecah oleh semacam sistem yang namanya karburator Atau kalau yang modal terbaru itu pakai injektor Nah jadi bensin tadi ketika dipecah oleh karburator maupun injektor Nanti akan berubah menjadi partikel yang lebih kecil Nah partikel yang lebih kecil ini nanti akan dibakar oleh pematik yang namanya busi Nah setelah dibakar maka akan timbul kalor Kalor ini berada di reservoir suhu yang lebih tinggi yaitu T1 Kalornya disebut dengan Ki 1 Nah oleh mesin kalor ini digunakan untuk mendorong piston Nah akibatnya timbul usaha Namun tidak semua kalor disini diubah menjadi usaha Ada sebagian yang dibuang melalui kernel pot yang kita kenal sebagai gas buang Kemudian disini ada efisiensi mesin kalor Jadi efisiensi itu menentukan baik buruknya suatu mesin Jadi kalau ada diingat ya mesin zaman dulu dengan bensin yang sama dengan motor zaman sekarang Itu KM yang ditempuh lebih jauh mesin motor yang zaman sekarang Jadi bisa kita simulkan bahwa mesin kalor atau sepeda motor zaman sekarang itu lebih efisien dibandingkan dengan mesin kalor atau sepeda motor zaman dulu Nah efisiensi ini adalah perbandingan antara usaha yang dihasilkan dengan kalor yang diserap Seperti itu ya adek ya Atau karena W itu adalah Ki 1 min Ki 2 Maka nilai efisiensi bisa berubah menjadi 1 min Ki 2 per Ki 1 kalikan dengan 100 Selain itu antara Ki dengan suhu itu sebanding maka efisiensi bisa juga dituliskan dengan 1 min Ki 2 per Ki 1 Nah disini Ki 1 adalah suhu pada reservoir yang lebih tinggi atau lebih panas Kemudian Ki 2 adalah suhu pada reservoir yang lebih tinggi Ki 1 adalah kalori yang diserap Ki 2 adalah kalori yang dilepas Kemudian Ki 2 adalah usaha Contoh soal tentang mesin kalor atau siklus karnot Disini ada contoh soal yang ke-9 dari SPMTN tahun 2017 Sebuah mesin kalor real dalam 1 siklusnya menyerap kalor sebesar 900 Joule Dari reservoir bertemperatur 350 derajat Celcius Dalam setiap siklusnya mesin tersebut melepas kalor sebesar 700 Joule ke reservoir bertemperatur 90 derajat Celcius Nilai efisiensi mesin tersebut yang mungkin benar adalah Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui Jadi disini menyerap kalor berarti Ki 1 sama dengan 900 Joule Kemudian reservoir bertemperatur 350 ini adalah T1 350 nya jangan lupa kita ubah ke Kelvin dengan ditambah dengan 273 Hasilnya adalah 623 Joule Selanjutnya melepas kalor Ini adalah Ki 2 nya yaitu 700 Joule Reservoir suhu rendahnya adalah 20 derajat T2 sama dengan 20 ditambah 273 Hasilnya adalah 293 Kelvin Nah sebenarnya efisiensi bisa dicari menggunakan persamaan yang ada kalornya Dan juga persamaan yang ada suhunya Untuk persamaan yang ada kalornya ini adalah efisiensi real atau nyata Yaitu 1 min Ki 2 per Ki 1 dikalikan dengan 100% Kemudian efisiensi secara teori adalah 1 min T2 per T1 dikalikan dengan 100% Nah untuk menjawab soal nomor 9 ini kita gunakan efisiensi yang teori Yaitu 1 min T2 nya adalah 293 dibagi dengan 623 kemudian kita kalikan dengan 100% Nah ini hasilnya adalah sekitar 53% atau 0,53 Jadi opsi jawabannya adalah yang C Selanjutnya ada 2 cara untuk menaikkan efisiensi mesin kalor Jadi yang pertama dengan mengubah suhu tinggi dari T1 menjadi T1 aksen Atau dengan kata lain suhu tingginya itu diperbesar Atau kalor masuk diperbesar Nah ini tadi seperti ilustrasi yang sebelumnya ya Kalau motor jaman dulu dengan motor jaman sekarang itu kan lebih irit motor jaman sekarang Nah karena sudah ada inovasi yaitu dari sistem karburator menjadi injektor Perbedaan antara karburator dengan injektor ini adalah di bagian partikel Jadi partikel bensin yang dipecah untuk sistem injektor itu nanti lebih kecil Nah ketika lebih kecil maka nanti ketika dibakar oleh pematik api yang dari busi itu Kalor yang dihasilkan akan lebih banyak Seperti itu ya Kemudian yang kedua bisa dengan mengubah suhu rendahnya dari T2 menjadi T2 aksen Jadi suhu gas buangnya itu menjadi lebih rendah Atau gas buangnya itu menjadi lebih sedikit Nah ketika gas buangnya ini menjadi lebih sedikit Maka mesin akan lebih efisien Nah rumus yang digunakan bisa gunakan T1 dikalikan 1 min efisiensi sama dengan T1 aksen dikalikan dengan 1 min efisiensi aksen Atau T2 dikalikan 1 min efisiensi aksen Sama dengan T2 aksen dikalikan 1 min efisiensi Jadi efisiensi saja ini adalah efisiensi mesin karnot mula-mula Sedangkan efisiensi aksen adalah efisiensi mesin karnot akhir T1 aksen adalah reservoir suhu tinggi akhir Kalau T1 saja adalah reservoir suhu tinggi mula-mula T2 aksen ini adalah suhu reservoir yang lebih rendah akhir Kemudian T2 adalah suhu reservoir yang lebih rendah mula-mula Oke tadi rumusnya ini adik ya Diingat-ingat Contoh soal yang ke-10 dari senam PTN tahun 2011 Suatu mesin karnot mempunyai efisiensi 30% Dengan temperatur reservoir suhu tinggi sebesar 750 Kelvin Agar efisiensi naik menjadi 50% Maka temperatur reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi Jadi disini diketahui efisiensi awalnya adalah 30% Kemudian temperatur reservoir suhu tinggi T1 awalnya adalah 750 Kelvin Efisiensinya ingin dinaikkan menjadi 50% Maka T1 aksen sama dengan Kita langsung gunakan persamaan T1 1 min efisiensi Sama dengan T1 aksen 1 min efisiensi aksen T1 nya adalah 750 dikalikan 1 min Kita ubah ke desimal yaitu 0,3 Sama dengan T1 aksen 1 min 0,5 750 dikalikan 0,7 Sama dengan T1 aksen dikalikan 0,5 Berarti T1 aksen sama dengan 750 dikalikan 0,7 per 0,5 Hasilnya adalah 1050 Kelvin Jawabannya adalah A Masih tentang penerapan hukum 2 termodinamika Disini ada mesin pendingin atau refrigerator Mesin pendingin adalah mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada suhu tinggi Contoh mesin pendingin adalah AC dan lemari es atau kulkas Jadi untuk mesin pendingin Prosesnya adalah kebalikan dari mesin kalor Yaitu mesin menyerap kalor dari reservoir dengan suhu rendah dengan dilakukan usaha Nah usaha ini berasal dari energi listrik Setelah itu dia akan mengeluarkan panas ke reservoir yang suhunya lebih tinggi Untuk lemari es atau mesin yang serupa Efisiensi dinyatakan dengan koefisien performansi Koefisien performansi adalah perbandingan antara Ki 2 Ki 2 ini adalah kalori yang dilepas Per W W adalah usaha Atau sama dengan perbandingan antara Ki 2 dibagi dengan Ki 1 min Ki 2 Nah seperti yang ada diketahui Ki 1 min Ki 2 ini adalah Rumus untuk mencari usaha Kemudian karena suhu sebanding dengan kalor Maka bisa juga KP sama dengan T2 per T1 min T2 Contoh soal ke sebelas Suatu pesawat pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja 6,5 Jika reservoir suhu yang tinggi adalah 27 derajat celcius Maka reservoir suhu yang bersuhu rendah adalah Jadi disini diketahui koefisien kinerja atau koefisien performansi ini sama saja ya Besarnya adalah 6,5 Kemudian suhu yang lebih tinggi adalah 27 derajat celcius Jangan lupa ini kita tambahkan dengan 273 menjadi 300 Kelvin Yang ditanyakan adalah suhu reservoir yang lebih rendah KP sama dengan T2 dibagi dengan T1 min T2 KP nya adalah 6,5 sama dengan T2 per 300 dikurangi dengan T2 Kita kali silang menjadi 1,950 min 6,5 T2 Sama dengan T2 Jadi 1,950 sama dengan 7,5 T2 1,950 dibagi 7,5 hasilnya adalah 260 Kelvin Nah kalau kita ubah ke celcius tinggal dikurangi 273 Hasilnya adalah negatif 13 derajat celcius Jawabannya adalah B Terima kasih telah menonton!